Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat ukuran buah hanggur Jupiter ini menjadi lebih besar Sebagaimana banyak dikeluhkan kawan-kawan bahwa buah hanggur Jupiternya buahnya kecil-kecil Nanti kita bahas untuk memperbesar buah hanggur Jupiter ini Jadi di pohon ini kita tanam di planterback 50 liter Di tempat terbuka, pulsan, puluren, kena panas dan hujan langsung Saya sudah sering bahas tentang ini tetapi masih saja ditanyakan oleh kawan-kawan yang masih baru menanam anggur dan belum jelas Saya akan bahas detail Mulai dari media tanamnya ini hanya tanah dan kompos saja di media 50 liter Sistem trellis di sini, di tempat terbuka seperti ini Atau sistem pagar Dan pembuahnya secara terus menerus Artinya kita melakukan pembuahan bertingkat Namun pertumbuhan tersiernya tertinggal Kita menunggu tersier ini ideal Sudah kita lakukan diesel brick Nanti kita akan pangkas di bat ke enam Kurang lebih satu minggu lagi Lalu tersier yang ini Ini dulu sudah kita panen, kita pangkas, sudah kita panen lagi Kita pangkas, sekarang berbuah lagi Pemangkasan selanjutnya di mana? Ini kita membiarkan daun ini memanjang sampai 15 daun Lalu kita lakukan diesel brick Baru kita melakukan pemangkasan di bat ke enam setelah tandan buah Ini satu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Di sini nanti Setelah ini mencapai 15 daun Ini belum sampai 15 daun Oke Tersier sebelahnya Ini sudah berbuah berkali-kali ya Ini sudah terbentuk arem Itu kelihatan Dulu di sini sudah kita panen Kita pangkas di sini Oke Ini sudah kita panen lagi Kita pangkas lagi di sini Sekarang sudah matang Dan kita memangkas di bat ke enam setelah tandan buah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam di sana Dan ini sudah berbuah lagi Ini kita biarkan lagi sampai 15 Baru nanti kita lakukan diesel brick Dan kita pangkas di bat ke enam setelah tandan buah ini Seperti ini penampakannya Oke Dan ini tersier juga yang masih kita bentuk lagi Jadi nanti ini kita pangkas di bat ke enam juga Yang tinggi nanti kalau sudah terlalu panjang Kita lakukan fondation pruning di sini Jadi fondation pruningnya bergantian Seperti ini Ketika ini nanti kita pangkas sedang berbuah di sini Ini kita fondation pruning Kita menunggu lagi Cabangnya siap untuk dibuahkan Kita pangkas di bat ke enam Di bat ke enam dan ke tujuh kita membuahkannya Ini contohnya ini juga Sudah berbuah sudah kita panen Ini juga sudah kita panen Kita pangkas lagi di sini Ini ada buahnya Lalu kita pangkas lagi di bat ke enam Ini setelah tandan buah Dan ini sudah berbuah lagi Itu ujungnya kita biarkan memanjang lagi Daun Daun di sini sudah kita buang Yang ketika daun ini belum kita panen Maka kita harus menyisakan Daun di atas tandan buah Sampai titik pemangkasan ini Jelasnya seperti ini penampakannya Oke Untuk mencukupi kebutuhan Atau memasak nutrisi ke buah ini Nah ini Daun sekitar tandan buah Kita buang Kita memelihara daun di atasnya 15 daun lagi Sebelahnya pun sama Oke Seperti itu penampakannya Untuk mendapatkan buah hanggur yang besar Ukurannya cenderung lebih besar Seperti ini Ini bisa kita lihat Ini gede termasuknya Jupiter ini Ini kita melakukan penjarangan 60% Ini tanpa GA3 ya Yang pertama lakukan penjarangan Tujuannya adalah untuk memberi space Atau membeli ruang Tumbuh beri anggur tersebut Jadi beri anggur ini akan membesar Seiring dengan adanya rongga Karena kita melakukan penjarangan Dan ini besar Hampir sama dengan jempol tangan saya Ini pun sama Ini sudah full wrap Matang sempurna Ini contohnya Ini Gede ini Seukuran jempol Jadi ini sudah matang sempurna Warnanya seperti ini Anggur Jupiter Origin USA Atau Jupiter Citrus Varian ini ketika terkena terpaan sinar matahari langsung Atau sinarnya mataharinya cukup Atau panasnya tinggi Dia matangnya merah marun Atau merah kehitaman Tetapi yang di dalam Greenhouse Dengan pencahayaan yang kurang Karena tertutup banyak cabang dan daun Mereka cenderung merah Ferrari Atau merah segar Namun di HSP 100 Semuanya rasanya sama Cuma warna aja yang membedakannya Seperti ini Nah Pemupukannya Jadi kita menggunakan Pupuk full organik disini Kita hanya menggunakan POC air lindi dan PSB Di seluruh kebun kami Lokasi 2 Dan mampu berbuah dengan baik Kita rutin melakukan Pempukan PSB Dan POC air lindi Yang kita ambil jadi 1 Seminggu sekali Meskipun sedang berbunga Saya tidak menyarankan Anggur yang sedang berbunga Di pupuk Menggunakan pupuk sintetis Atau pupuk kimia Karena jika dosisnya tidak tepat Dapat menyebabkan Bunga anggur Gosong dan rontok Atau mengganggu Proses polinasi Karena tanaman sedang Menggunakan nutrisi Yang diberikan sebelum Kita melakukan pemangkasan Kapan pemupukan kimia Kembali dilakukan Setelah buah anggur Selesai penyerbukan Atau selesai polinasi Terbentuk buah anggur Yang kecil-kecil Atau beriset Kita kasih contoh Ke sebelah sini Jadi kita ulangi Untuk Mendapatkan buah anggur Terus-menerus Kita melakukan Pembuan bertingkat Nah ini contohnya Ini kita lakukan penjarangan Ini kita lakukan penjarangan 50% Seperti ini Masih bisa bergerak Hasilnya nanti seperti itu Kita melakukan penjarangan Kita melakukan Pemupukan rutin Setiap minggunya Kalau menggunakan pupuk kimia Nunggu beriset Setelah Selesai penyerbukan Dan terbentuk Beri anggur kecil-kecil Pupuknya kembali Kembali ke NPK Seimbang Boleh Menggunakan NPK Grower Artinya Buah anggur Ketika di fase tumbuh Setelah beriset Membutuhkan Unsur hara Nitrogen Untuk Memperbesar buah anggur Atau di fase pengisian Seperti ini penampakannya Oke Ini yang saya Bahas adalah Anggur Jupiter Untuk mendapatkan Buah anggur Dengan ukuran Besar Untuk khusus anggur Jupiter Yang dikeluhkan Kawan-kawan menjadi kecil Lakukan penjarangan Jangan sampai telat siram Terus kemudian Aplikasikan Pupuk Di fase Di fase Pembuahan seperti ini Atau fase generatif Jangan terlalu basah Jangan juga terlalu kering Karena anggur Suka air Tetapi tidak suka tergenang Artinya pastikan media poros Sampai disini Jika ada kawan-kawan Yang belum jelas Bisa ditanyakan nanti Di kolom komentar Insya Allah saya jawab Kita berpindah Apa yang saya sampaikan Untuk Menghindari gagal Oke Kita pindah ke sini Di saat bunga anggur Seperti ini Ini varian heliodor Jangan dipupuk Menggunakan pupuk Pabrikar Atau pupuk sintetis Atau pupuk kimia Di fase seperti ini Ini saran saya Supaya apa Supaya bunga anggur Tidak terganggu Proses polinasinya Ini seperti ini Kapan pemupukan Kembali dilakukan Setelah polinasi selesai Atau penyerbukan selesai Dan terbentuk Beri anggur yang kecil-kecil Atau beri set Di situ boleh Aplikasi bungi dan insek Kalau di musim kemarau Atau cenderung tidak hujan Di tempat terbuka Seperti tidak usah Diaplikasikan Tetapi kalau terpaksa Harus mengaplikasikan Harus memperhatikan dosis Karena jika dosisnya Tidak tepat Justru membuat Bunga anggur Gosong dan rontok Saya tidak pernah melakukan Penyemprotan fungi dan insek Di fase bunga seperti ini Tapi saya Sesegera mungkin Mengaplikasikan fungi dan insek Pas kapolinasi selesai Atau Fase beri set Pemupukan pun sama Setelah beri set Karena tanaman ini Sedang menggunakan Pupuk yang kita Aplikasikan sebelum Kita lakukan pemangkasan Seperti ini Ini sangat sensitif Dengan Fungisida maupun Insektisida Dan basah pun Karena hujan Atau karena penyemprotan juga Dapat menyebabkan gagal Dan jangan disentuh Dengan tangan Ini kita tidak sentuh ya Karena di tangan kita Terkadang terdapat Bakteri Kalau kita tidak steril dulu Jadi dapat juga Mengganggu Proses polinasi Jadi ketika bunga anggur Seperti ini Sebaiknya kalau Kita menyentuhnya Menggunakan sarung tangan Kalau tidak Tidak perlu disentuh-sentuh Oke Sekian dulu Semoga video ini Bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih